Untukmu hamba Allah yang telapak kakinya menjadi syurga untuk putera putrinya kelak Wanita solehah itu kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 5 Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sayyibatin, wa abekara Yang pertama mereka itu muslimah, islam, kemudian dia juga salam Salam artinya menebar kedamaian, bukan yang tiap hari kerjaannya ngajakin berantem melulu Yang kedua kata Al-Quran, mu'minatin, beriman dengan ketetapan Allah Apapun yang telah Allah tetapkan, dia akan beriman kepadanya Bukan hanya beriman, tapi mu'minatin, amanah Dia mampu untuk dipercaya Yang ketiga kata Al-Quran, qanitatin, yang taat kepada Allah Jikalau kepada Allah saja yang gaib dia taat Apalagi kalau kepada suaminya Yang keempat, taibatin Taibatin artinya dia adalah orang yang mudah untuk bertaubat Setiap kali melakukan kesalahan, maka dia akan langsung bertaubat Dengan kata lain, dia juga menjadi orang yang mudah mengaku salah Setiap melakukan kesalahan, maka dia akan langsung meminta maaf Enggak kekeh, enggak merasa benar sendiri Tapi dia akan mengaku salah dan segera untuk minta maaf Kemudian yang kelima kata Al-Quran Wanita solehah itu, abidatin Rajin beribadah Kata Rasulullah, seorang istri Jikalau dia sudah solat lima waktu Kemudian berpuasa Ramadan Kemudian dia taat pada suaminya Maka silahkan masuk ke dalam syurga Melalui pintu manapun yang dia inginkan Kemudian yang terakhir Kata surat Tahrim ayat 5 Wanita solehah itu, saihatin Saihatin artinya yang rajin berpuasa Dengan kata lain, dia juga enggak boros Hemat, mampu mengatur keuangan keluarga Semoga teman-teman semua mampu untuk menjalankan syarat-syarat Yang telah Allah berikan di dalam Al-Quran Sehingga Allah pun akan mengirimkan yang terbaik untuk kita Ingat, Allah itu maha mengetahui Kalau kita sudah berusaha, ya sudah serahin sama Allah Allah tahu yang terbaik untuk kita Allah enggak mungkin menyanyiakan usaha mbanya Semoga kita semua mampu untuk menjalankan syarat-syarat Allah Di dalam Terima kasih Terima kasih